oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel yakali tv baru coba kembali bersama gue mas don jadi dulu kali ini kita akan membahas tentang kelas main sementara MPLA di season 13 minggu ke 7 hari yang kedua guys ya dan seperti biasa di anime video kita akan membahas tentang jadwal esok hari guys ya di minggu ke 7 hari yang ketiga guys tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang hasil pertandingan hari ini ya guys ya yang dimana disini Onyx melawan Aura 2-1 yang dibenangkan oleh Onyx jadi disini Onyx masih stay di posisi kedua guys ya lanjut match kedua antara Evoz Glory melawan Alter Ego 2-1 yang dibenangkan oleh Evoz Glory jadi disini Alter Ego masih di pucuk bawah ya bukannya bawah banget sih cuma ya bawah lah ya dan untuk Evoz ya agak naik ya guys ya ya naik sih untuk hari ini ya guys ya penentuannya besok guys lanjut disini untuk RR Kyoshi melawan dari Bigetron Alpha 2-0 yang dibenangkan oleh Bigetron Alpha jadi disini RR Kyoshi ya harus bawa telur guys ya gak apa-apa guys santai dulu nice try lah ya nice try ya soalnya besok ada match lawan Onyx ya dan match besok hanyalah penentuan kok hanyalah sih guys ya adalah penentuan guys ya penentuan untuk posisinya RR Kyoshi guys oke selanjutnya kita akan membahas tentang kelas main hari ini ya guys ya yang dimana posisi pertama masih kokoh guys ya untuk Bigetron Alpha 10 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan posisi kedua ada Onyx dengan 8 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan posisi ketiga ada Aura dengan 6 kali kemenangan dan 6 kali kekalahan posisi keempat ada Rebellion Esports dengan 6 kali kemenangan dan 6 kali kekalahan posisi kelima ada RR Kyoshi dengan 5 kali kemenangan dan 6 kali kekalahan posisi ke enam ada Evoz Glory dengan 5 kali kemenangan dan 6 kali kekalahan Posisi ketujuh ada Geek Fam dengan 5 kali kemenangan dan 6 kali kekalahan Posisi kedelapan ada Alter E-Sport dengan 4 kali kemenangan dan 8 kali kekalahan Posisi kesembilan ada Dewa United E-Sport dengan 4 kali kemenangan dan 8 kali kekalahan Oke lah guys ya, disini berarti ya bener sih guys ya Araki Evos ya namanya juga besti guys ya, jadi sama guys ya Aura Rebellion disini juga agak besti ya, karena sama Dan yang gak bisa disamain cuma Bigetron Alpha guys ya, sama Onyx lah ya Oke, untuk bawahnya pun juga sama cuy Aduh, aduh ini AE sama Dewa wajib menang ya guys ya, walawe Aduh, ya mau gimana lagi guys ya, penentuannya pokoknya besok guys ya Kira-kira siapa guys ya yang bakalan tidurnya nyak dan siapakah yang bakalan nangis di pojokan guys ya Selanjutnya disini kita akan membahas tentang jadwal untuk esoh hari guys ya Tepatnya pada hari Minggu 5 Mei 2024 Match pertama antara Dewa United Esports melawan Evos Glory di jam 3 sore Match kedua antara Altrigo Esports melawan Geek Fam di jam 6 malam Match yang terakhir antara Onyx melawan RRQ di jam 9 malam Agap aja jam 9 malam ya guys ya Soalnya kadang ya, iya gitu lah guys ya 20.50 lah genepin aja lah guys ya Seperti biasa guys, kita akan prediksi ya Soalnya prediksi gue cuma meleset satu guys ya di RRQ-nya ya Padahal ya gimana lah guys ya, kita juga berharap menang guys ya Soalnya Biggetron udah secure playoff cuy ya Nyawa RRQ tuh tipis loh guys ya buat ke playoff loh ya Jadi ya harap menang sih Oke lah disini Dewa Evos mungkin 2-1 untuk Evos Altrigo Geek Fam mungkin 2-1 untuk Altrigo Onyx RRQ disini lumayan berat sih guys ya bagi gue ya Soalnya Onyx lagi winstrik, RRQ lagi lustrik ya Gak lustrik, lustriknya amat sih Cuma ya lagi kalah guys ya Tadi ya harusnya bisa mendapatkan itu sih guys ya At least 1 poin lah ya Jadi disini gue pilih dukung RRQ lah guys ya udah pasti lah ya Berarti disini kanan, kiri, kanan ya guys ya Namanya prediksi juga prediksi guys ya Kalian juga bisa memprediksi di kolom komentar di bawah guys ya Terima kasih semuanya udah nonton Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Bang jangan lupa ya Untuk restream, oke Esok pagi gue akan restream oleh jam 11 siang guys ya Jadi jam 11 siang sampai Evos ya Sampai matchnya Evos guys Jadi temenin gue ya guys ya Thank you semuanya yang udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bye-bye